Intro Mari melatih dan membersihkan hati daripada sifat negatif dengan memiliki siri jurnal Senyumlah Wahai Hati. Hati yang bersih mampu membentuk personaliti diri yang lebih baik. Bersihkan hati dengan memindah tabiat baru berdasarkan garis panduah di dalam siri jurnal Senyumlah Wahai Hati. Jadikan catatan harian di dalam jurnal sebagai peringatan kepada diri. Dalam siri jurnal Senyumlah Wahai Hati disertakan dalek dan hadis mengenai kepentingan menjaga kebersihan hati dan juga panduan untuk mencapai kebersihan hati melalui panca indera persekitaran dan ibadah. Jadikan siri jurnal Cendekawan Akhirat sebagai garis panduan harian untuk menjadi pelajar yang seimbang ilmu akademik dan akhirat. Jadikan catatan merancang aktiviti harian anda dengan menggunakan siri jurnal Cendekawan Akhirat dapat menggalakkan anda membina tabiat baru yang lebih berkualiti sekaligus memperbaiki diri anda sebagai pelajar. Siri jurnal Cendekawan Akhirat menekankan 10 kriteria muslim berkualiti sebagai garis panduan kepada pelajar untuk menjadi insan yang bermanfaat di dunia dan bahagia di akhirat. Keluarga bahagia aset akhirat dalam siri celik mata Risad Minda adalah buku yang memuatkan dialog mantap antara dua panel hebat Ustaz Roslam Mohamad bersama Prof. Dr. Muhayyah mengenai isu keluarga. Keluarga bahagia aset akhirat terbagi kepada tiga bahagian utama. Bahagian pertama, membincangkan tentang konsep Risad Minda dan perihal suami isteri oleh Prof. Dr. Muhayyah. Bahagian kedua, topik berkaitan mendidik kepentingan mendidik keluarga mengikut landasan Islam yang dikepas oleh Ustaz Roslam Mohamad dan bahagian paling istimewa adalah bahagian ketiga di mana soal jawab dalam bentuk forum antara Prof. Dr. Muhayyah dan Ustaz Roslam. Pengupasan konsep Risad Minda oleh Prof. Dr. Muhayyah kini diperbukukan lagi dengan hujah sokongan berdasarkan Al-Quran bersama Ustazah Asni dalam siri celik mata Risad Minda Kuasa Cinta Al-Quran. Kuasa Cinta Al-Quran adalah buku yang mampu memberi motivasi kepada pembaca untuk membudayakan Al-Quran dalam kehidupan seharian. Mari perkukukan motivasi diri untuk lebih dekat dengan memiliki buku ini. Terima kasih telah menonton!